Intro Oke boy, balik lagi sama gue Ari Raiz Di channel video terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Yoi, sekarang gue lagi sama bro Alvin, apa kabar bro? Baik dong Nah, sekarang kita kembali lagi ke konten kita yang namanya Mobil Temen Mobil Temen Harusnya nanti ada back songnya tuh Taraaa Oke, enggak gitu juga Terus gimana? Tarah gitu kan Nah, kali ini ada satu mobil yang bisa dibilang Gak terlalu banyak di jalanan Tapi sudah Tapi apa ya, tapi enak Ini adalah di belakang kita Ada Mitsubishi Nah, di belakang kita Sudah ada satu Nah, di belakang kita sudah ada satu Mitsubishi Delica Yang dimana mobil ini Sempat viral, bukan mobil ini ya Mungkin Mitsubishi Delica Ini sempat viral gara-gara dimodifikasi Total sama salah satu Petrolhead di dunia otomotif Betul Inisialnya Govar Hilman Bang Govar Iya kan? Yes, yang sudah Yang pernah dimodifikasi sama Bang Govar Cuman konon sih katanya udah dijual Udah dijual sekarang Bener ya? Betul Oh, gue gak tau secara ini sih Sebenernya gue juga gak terlalu Ngikutin gimana kabarnya Yang jelas gue lihat karyanya Bang Govar keren banget Memang, keren banget Nah, pertanyaan gue Mungkin, kalau gue boleh jujur Ini Delica kedua Yang pernah gue temuin dimodifikasi Betul That's why Bro Alvin gue undang lagi Di episode mobil temen Karena ada satu unit mobil yang menurut gue Ya, gak banyak orang yang mau modifikasi Karena basicnya Ini bukan Ini mobil keluarga banget gitu loh Banget Banget Pake Bang sama Ed Lu coba yang standarnya kan? Udah Gue udah cobain Cukup nyaman lah Cukup nyaman Cukup nyaman yang standarnya Pertanyaan gue Kenapa lo pilih Delica untuk lo modifikasi? Awal mulanya Ini mobil kan kendaraan inventaris gue di kantor Satu itu Dan kedua Gue tuh agak sedikit gatel Dan anti sama mobil standar Karena standar itu ditemukannya di motor Mobil gak ada standarnya Standar satu, standar dua Standar tengah, standar samping Beda itu ya Nah, udah gitu Gue ngeliat ini mobil Dia tuh beda dari yang lain Lu perhatiin MPV Yang butuhnya totally kotak Kayak sabun Kayak sabun Kayak kaleng kerupuk warteg Kaleng kerupuk warteg? Yang warna Enggak, yang warna Biru Lu tidurin deh Oh iya Bener Nah, sampe Lakukan-lakukannya benar-benar Shapenya kotak banget Kalo kata gue Mobil-mobil kotak itu Bergaya-gayanya Makanya gue sekarang Alto Lu pernah liat Cherokee Cherokee pernah Cherokee tuh yang ini ya Model-model Jeep gitu ya Yap Itu kan kotak banget tuh Makanya That's why gue ngeliat mobil ini Karena gue demen modif disini Gue juga kurang suka mobil standar Gue ngeliat bentuknya ini SUV yang Eh bukan SUV, sorry MPV yang berbeda dari MPV lainnya Bentuknya tuh timeless menurut gue Oke, berarti Kalo bisa dibilang Alasan pertamanya adalah Dengan bentuknya yang cukup aneh Yap Secara lu juga nyeleneh gitu kan Jadi orang nyeleneh Harus ketemu mobil yang aneh Jadilah Modifikasi yang Yang begini Beginilah Terserah kalian menanggapnya seperti apa Gak apa-apa Cuman kalo di mata gue secara pribadi Ini mobil Keren Gagah Emang gue gini loh Kadang kalo ngeliat kayak orang-orang Menilai mobil ini Gue sendiri juga Bukan yang terlalu overpede Atau gimana Akan selalu Ketika gue pake dengan gaya seperti ini Ini nih Jadi kayak pusat perhatian loh Padahal kan zaman sekarang itu Banyak banget mobil yang diceperkan Iya Tapi kalo prinsip dari mobil ini Gue justru tinggiin dari standarnya Oh malah sopnya lu naikin Nah jadi gak selalu mobil cepen itu cantik Tapi mobil ditinggiin juga dengan gayanya yang proper Itu bakal amazing sih Selebe sih Itu sebenernya balik lagi ke konsep mobil ya Konsep mobil Yes Nah jadi Itu poin penting lagi Kalo kita mau modifikasi mobil Kalian juga harus tau Mobil yang kalian pake itu apa Betul Kalo bisa Jangan terlalu keluar melenceng dari Basicnya mobil itu Contohnya misalnya Contohnya misalnya nih Misalnya kayak Honda Brio Misalnya Honda Brio Terus lu mau bikin Buat kayak mobil gaya-gaya offroad gitu Lu tinggiin pernya Mungkin bisa Bisa Tapi Karena gue sendiri pernah ngitain GK5 Honda Jazz Gue tinggiin Gue main alto Nyelene Pake tanduk begini Bannya juga AT Omicron lagi kan Dari Accelera bannya ya Accelera gue Ini juga gue pake Accelera sih Karena menurut gue Kalo emang produk yang di develop di Indonesia Untuk menghadapi Medan jalanan Indonesia Pastinya lebih kuat Medan apa Cirebon Ini kan di Cirebon Ini Cirebon bro Tadi udah bilang Medan Oke dada air Oke oke berarti Selain bentuknya yang aneh Terus Apa lagi tadi Udah itu dulu Cuman bentuknya yang aneh Dan memang Seorang Alvin ini Bukan orang yang suka pake mobil Standar Jadi minimal harus ada di modifikasi Nah untuk modifikasi mobil ini Apa saja yang ada di modifikasi Coba sekarang kita mulai bahas ya Oke kita bahas Yang pertama dulu Konsep dulu nih alto Wah bener banget ya Iya dong Kan tadi kita kan bicara soal konsep nih Bener banget Yang namanya modifikasi Nah konsep dulu Sebelum kita modif Sebelum aplikasi Sebelum aplikasi Konsep dulu apa Gambaran besarnya apa Big picture nya apa Baru kita lengkapin part-part pendukung Setuju Berarti konsep yang lo ambil disini adalah Alto 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 itu apa Semi offroad Semi offroad Iya Jadi kan kalau kita ibaratkan Bicara soal offroad Itu kan mobil kan bener-bener pake Ban nya tuh yang Yang tahu banget Si paling tahu aja ban nya Atau kayak Acelerami Komodo Komodo kayak gini Iya Atau misalnya bisa pake kayak MT01 kayak gini Betul Nah kayak gitu Nah jadi kalau Kita udah nyebutinnya Offroad Rally Performance Kayak kita bicara soal gaya racing Racing itu kalau yang dihaluskan Untuk daily namanya Street Racing Yes Nah ini nih sama Kiblat nya Jadi Yang rally sama offroad Gaya Yang tengah-tengah nya Itu namanya alto Oke Dan alto itu Tengah-tengah rally sama offroad Betul Jadi itu yang buat Starter pack nya lah Yang ibaratkan kalian tuh Gak mau yang bermain dengan Performance banget Real di lintasan balap Wohh Lompat-lompat Atau gak naik turun Jalan Wohh dihajar semua Enggak Alto itu lebih ke arah Fashion Kalau menurut gue Oh oke Berarti kalau Orang mau main gaya alto Itu dia Sebenarnya tidak begitu Tidak terlalu memikirkan Mengenai performance nya Betul Tapi lebih ke fashion nya Ke look nya Ke look dari mobil nya Berarti Bisa dibilang ini lebih ke Look ya Belum ngejar ke look nya Kayak misalkan ada Racing look Terus ada Apa namanya Rally look Betul Alto Alto look Alto look Alto style Oke Nah pertanyaan gue Kelebihan dan kekurangan Dari alto itu apa sih Sebenarnya gini Kalau kita bicara fashion ya Ini dari segi fashion Dan kegunaan lah Balik lagi kegunaan ya Jadi kalau alto itu kan Aliran modifikasi nya Gak usah cepet Tinggi Tinggi Yes Bannya Condong lebih tebel Iya pake ban-ban ini lah ya Apa AT MT Alto Alto Bisa ada MT juga MT juga kan ada kembangan yang halus Tapi pada umumnya gue sendiri juga Disini pakenya AT 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 itu all tiran ya All tiran Jadi gak yang selalu melulu Harus lumpur ya Di jalan aspalnya berisik banget Kalau pake MT Itu kekurangan ya Itu kekurangan ya Jadi sebenarnya ada plus minus kan Kita liat dari kembang Dari profil bannya juga Sampai akhirnya gue ya Kalau alto ini Kenapa Cocok banget buat gue Karena kaki gue jorok Maksudnya gasnya suka sembarangan aja Gue sembarang ngegas Gue nginjekin lobang Polisi tidur Polisi belum Poloncat-loncatin Sampai akhirnya Ya kalau mobilnya udah tinggi Kita harus takut apa Selain tanggung Tuhan gitu Anjay Ada satu lagi Apa? Orang tua Orang tua Bener Itu bener Iya Jangan lupa itu Oke Berarti Kalau misalnya dari segi kelebihan Alto ini Lo lebih Ya bawa mobilnya Bisa lebih santai lah ya Gak yang terlalu worry Polisi yang udah No worry sih Polisi tidur Polisi udah bangun Gitu Gak ya Terabas lah Mau ada banjir Hajar Nah Gue tanya Kekurangannya sekarang apa? Kadang-kadang gini Bobot kaki-kaki itu kan Biasanya di ban Yes Betul banget Bener gak? Bukan pelek loh Pelek kan kalau kita Misalkan kayak HSR sendiri Ngeluarin yang udah 4G kan enteng Yes Pada umumnya Tapi balik lagi Kalau nimbang Pelk dan ban Yang berat tuh ban Iya bener Karena si profil bannya itu Menebal Dari ukuran standar Contoh kayak gue Ini Delica Standarnya tuh 16 inch Gue naikin ke 17 17 udah gitu Bannya ditembelin Gue tambahin tuh Yang biasanya tuh Condong pake 55 Gue tuh pakenya tuh Udah yang 60 65 Biasanya gitu Naik jadi satu ukuran Untuk mengejar look Padetnya Di rongga bannya Oke Defendernya jadi padet banget ya Jadi padet banget Jadi mobil tuh tinggi Tapi padet Nah kan jadinya kan Apa nih Gemuk sekel ya Kalau bahasa gue tuh disini Maskel Laki 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 Oke Jadi Gue tau nih Gue tau aranya nih Boleh gue yang jawab gak? Boleh Jadi Karena lo pake ban yang lebih tebal Otomatis jadi lebih berat Berarti bisa satu nih Lo bisa mempengaruhi dari performa Betul Ya kan Performa mobil jadi Agak sedikit lebih lama Hebat Yang kedua Mobil jadi lebih boros Pasti Karena Kita ngoyo nih Injekin gasnya Relevan dengan yang part pertama Mobil jadi lebih berat Yang ketiga Bagian kaki-kaki lo bisa lebih cepat rusak Emang bener? Lifetime Bukan rusak sih Lebih tepatnya lifetime dari kaki-kaki lo berkurang Lebih ke maintain Kita harus lebih sering maintain Oh oke Kita maintain Contoh kayak Ya berarti lifetime dong ya Lifetime juga Bener itu pengaruh Jadi gini Gue langsung bicara ke teknik Gue bikin auto nih Jadi Ini shock Gue jujur Tadinya kan Delica itu kan sedikit ceper ya Mobil yang MPV rada ceper sedikit Dengan profil ban kecil juga Agak ceper mobil Nah sampai akhirnya Gue tuh ketemu persamaannya Persamaan shock Sampai akhirnya gue nemuin Per sama shock Yang tinggi Akhirnya ini tinggi Nah bawaan si mobil Berarti ini persama shocknya udah bukan standar? Gue ganti semua Oh Gue ganti yang punya panjangnya tuh Kalau gue sendiri ini punya Navara Oh Oke Navara Punya Navara Gue bubut sedikit Gue masukin Masuk ternyata Tapi ada penyakit satu yang ketemu Long terot Yang tadinya gayanya begini Jadi begini Malah kebalik ya Kebalik kan tinggi mobilnya Sehingga namanya Kalau kejetruk sama lubang Apakah kan otomatis kebalik Makin cepet sobek Yang tadi lu bilang lifetime bener Jadi itu sebenernya sih yang gue bilang Ya ada plus minus Plus minus Bener Karena balik lagi Cuman paling kalau selama ini gue Siksaini mobil gitu Keluar kota Gue Wah lobang sih udah ratusan lobang Gue injek Ya kan Cuman kendalanya disuara Karena pasti kan kendor Jadi bunyi Tuk 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 Nah gitu Kalau gue sih tipikal yang gak bisa denger kayak gitu Gatel ya gue pingin Gatel banget gue pingin Kalau gue Tuk Tuk Nyalain Puspi Kru sekenceng mungkin Oh jadi gak dengeran Oke Tapi itu bahaya gak sih Maksudnya kayak Apalagi kayak tadi Ulang terot ya Kalau ulang terotnya patah gitu gimana Otomatis ya Ban juga belok terus kan Iya Bener gak Kalau patah kaki-kaki di bawah Kan gak ada yang narik Untuk kebalik lagi Iya Jadi kayak Udah kayak bawa mobil Gak power steering aja Iya Berat Terus Setir tuh belok terus gitu kan Cuman kalau Harus dilawan terus Harus dilawan terus Bener Nah itu yang Tapi menurut gue Kecelakaan seperti itu sih Minim Minim banget Minim banget ya Karena tadi Karena tadi ya boy Kalau misalnya kalian udah mau bikin konsep seperti ini Pastikan kalian juga harus sering-sering maintain kaki-kakinya Betul Maintain Di cek terus Itu biasanya berapa bulan sekali Gue kalau ngecek jujur ya Kan sekarang kalau bicara soal maintain Maintain itu kan Bisa 1 bulan sekali Betul Bisa 3 bulan sekali Namanya mobil ditinggikan Perlu damper juga perlu Bukan mobil ceper doang yang perlu damper Karena kan rongga bandnya kan deket sewa fender Iya Jangan sampai geserot gitu ya Iya Jadi kan ada damper Ditambah lagi Namanya pair yang biasanya diselimutin pake selang Biar gak bunyi cicit-cicit Pasti kan udah sobek Bener Jadi otomatis kita harus bongkar pairnya Kita ganti lagi selang baru Dan cuci pake dosmir Ah dosmir tuh apa ya Dosmir tuh jadi kayak Kalian tuh ke tempat cuci Ngomong dosmir itu memberikan Apa sih jadi kayak Oh kayak lapisan gitu ya Cairan-cairan pelumas gitu Oh pelumas Supaya lebih mainnya tuh gak bener yang Gitu ya Jadi dia lebih smooth Lebih smooth Ya kan Oke i see i see Oke terus Dari tadi konsepnya alto Terus kita turun lagi ke bawah Ini apa saja yang udah dimulai Dimodifikasiin nih Sebenernya gue gak terlalu Banyak banget gitu Untuk alto Karena alto itu Lebih ke arah OEM looknya Alias tuh ke standar looknya Oke Jadi ciri khasnya juga kan Mobil Apa ya Alto tuh Pasti ada fog lamp Fog lampnya tuh menonjol banget Keliatan banget Ada tambahan lah gitu kan Ini kayak gini lah ya Mungkin gue bahas dari depan ke belakang aja kali ya Depan tuh gue custom grill Gue custom grill Gue tambahin fog lamp Hela nih Ini untuk menambah aksen Kayak klasik juga gitu kan Ada kuning-kuning dikit Lebih fresh Mobilnya Ditambah lagi Gue bikin bull bar Bull bar ini ya Perimbang bersih di depan ini ya Ini bener Udah gitu Kalau ini kan untuk menjaga ground clearance ya Karena kalau prinsip sedikit Nginjek-ninjek rumput itu kan Lumayan ketahan Kalau ada itu Ya bener Nah Dan kedua lagi Gue tuh nambahin ini nih Fender bar ya Yang disambung fungsinya Ketemu Pegangan untuk Lampu Apa nih Daylight Daylight Apa ya Jadi kalau kayak Lampu sorot lah Lampu sorot Gampangnya lampu sorot aja Lampu sorot nih Karena gue gak ngerti dunia perlampuan Disini nih Jadi gue cuman beli LED bar Pokoknya yang daylight Jadi Membikin suasana malam Kayak siang Nah itu gue pasangin Nah dan ada kegunaannya juga nih Kenapa si pilar ini nih Berbentuk seperti ini Yang satu Ini menghindari ranting Kalau kalian terabas ke hutan itu Gak langsung ke pintu Kalau misalkan Kalian benturan dengan tebing TIK Mobil tuh nahan Iya 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 Ada bagian ekstranya dulu lah ya Penahan kaca samping depan Dan tentunya Kalau ranting di wilayah atas Ada kegunaan juga Untuk menyabet si ranting itu gak ke kaca Itu tuh yang di atas Ada tekan Yang ditekuk Kayak L gitu ya Betul Itu menerobos ke wilayah kaca Kaca depan kan Itu gunanya untuk Kalau ada ranting yang nyabet Dia ketahan itu dulu TAK Si besi Supaya gak langsung Langsung ngantem ke kaca Karena kalau udah Kayak kita terabas-terabasan gitu Setau gue Kaca tuh penting banget sih Itu udah yang Safety kalian tuh di kaca Kaca Gak ada kaca lu Kayak naik motor aja Orang pake helm Pake kaca Yang gue takut Kalau kaca lu bolong Lu ketemu Ular masuk Dimane Di depan mata pak Ular Bener gak sih Ya bener Tapi ya gak mau Nah itu makanya gue adain Fungsi-fungsi seperti ini Lanjut lagi Kalau di samping Mungkin itu step Step juga Gue sambungin ke wilayah Ini cage nya ya Itu bicaranya Kerangkeng nya gitu lah Itu buat pijakan kaki Kalau ibaratnya kita mau naik ke mobil terlalu tinggi Kita tuh bisa pegang Atap gue buat barang-barang Tadinya Gue di depan itu tuh mau pasang tenda Yang gue pengen Tadinya tuh Gue jujur pengen join sama Aldi Ke yang Luar pulau tuh ya Roadtrip KC yang kemarin Roadtrip KC Gue pengen Join pake ini mobil Gue udah siapin space untuk tenda Tapi berhubungan keburu Batal gue Sampai akhirnya gue cuman taro sih Atap itu doang Buat carrier Ya karena ini mobil juga cuman Berapa nih 6 penumpang kali ya 7 lah 7 bisa lah Oke lah kalo kita roadtrip jauh Cuman kalo 7 Kalian gak bawa barang gitu Iya udah gak ada barang Bener gak? Akhirnya sampe gue ciptain Dan pasang si roofbox nya Itu gue taro Bukan roofbox sih Roof cage ya Roof cage Lebih ke roof cage Itu roof cage Ditambah lagi gue tambahin Aksen tangga Stair Dan itu Kalo yang ibaratnya gue pernah rilis di Apa nih Fitch nya Earth gitu Orang-orang pasti tanya Itu Bang cara buka pintu belakang gimana Mentok atau enggak Dan kalo namanya custom Mentok itu bukan berfungsi Namanya kedua Jadi Lupa Kalo arti itu kan Tagline nya Fashion all function Nah berarti pasti berfungsi Betul Ini kalo kayak di kamera gini Keliatan belakang gak nih? Keliatan Nah ini Buat pembuktian dikit kali ya Boleh Boleh Jadi ini masih normal Oh oke ya Walaupun dia dibuka Tapi masih Masih Jauh lah ya It's okay Wih Mepet banget tapi ya Tapi dia gak akan Gak akan kenapa-napa ini Iya Masih bisa gerak Tapi maksudnya Bener-bener lo custom nya Sesuai dengan Sesuai dengan Kebutuhan dan ukuran Si pintu ini Yes Dan tentunya Kalo tangga sendiri Orang nanya Apakah ini dummy Atau asli Ini asli Gua naik juga It's okay Ini normal Bro Awas It's okay Ini tangga Bukan rumah tangga Jangan dinaikin Gue tank bisa boleh nih? Boleh Naik aja Wih Bener bro Jadi Gua ngitung ini juga Maksimum beban Di 100 kilo Oh untung gua 875 Gua juga sama Tapi lu kayaknya Kebanyakan bohong Lu bohong lu Gitu Terus Abis tangga itu terakhir Apa lagi? Paling kita bahas Kaki-kaki kali ya Kaki-kaki boleh? Sebelum kaki-kaki Mungkin Kalo dari chat sendiri Ini gua Cobain Meramu sih Gua eksperimen lagi tuh Ini two tone ya Ini two tone Dan lu liat Permukaannya ini kayak raptor Iya Dia kayak Wrinkle paint Apa namanya Goli jeruk gitu ya Yap Aspal Kalo gua nyebut Dia wrinkle paint Gua coba formula gua sendiri Sampai akhirnya Membikin warnanya tuh two tone Jadi lebih keliatan klasik aja Kalo mobil two tone kan Tapi emang ini Jujur aja Dibandingkan dengan delika Kalo yang standarnya kan Ini warnanya kalo misalnya putih juga ya Putih sama tengah Aksesnya silver Di tengahnya doang silver ya Ini sih lebih Lebih apa ya Lebih keliatan nyala sih Lebih gentrik gitu loh Lebih glowing Ya itu Oke terus Selanjutnya di bagian Kaki-kaki Kaki-kaki gua Shock breakernya Tadi gua udah sebutin mungkin Gua pake Navara kitunya Oh iya Navara Shock breaker pair Navara seset Navara Biar dia tuh satu Senyawa lah Karena kan satu pabrikan ya Velgnya pake ring berapa? Gua velg pake ring 17 17 Ban Omicron 17 lebar berapa tuh? 7,5 7,5 Rata ya Rata Bannya pake AT Omicron ya AT Omicron Oke Apalagi nih? Kalo ngeliat Spek kayaknya Udah sih Selebihnya standar Udah Selebihnya standar Karena gua bukan orang hobi yang kayak interior gitu Engga sih kurang sih Gua lebih ke looks exterior dan fungsi mobil Lebih Lo lebih suka Main dari bagian luar lah ya Yap Oke Nah kurang lebih Ini salah satu delika yang sudah dimodifikasi Mungkin memang modifikasinya gak secara total Ya kalo misalnya kita bisa lihat Mungkin modifikasinya ada di antara dua sektor aja Ada di bagian exterior Sama di bagian kaki-kaki nih Itu doang sih Tapi ya menurut gua Ya itu Balik lagi ya Modifikasi itu Bukan perkara Lu harus ini ini Engga Tapi balik lagi ke Elunya suka apa enggak Elunya seneng apa enggak Selama itu bikin lo happy Bikin lo seneng Jalanin Contohnya kayak Bro Alvin ini Dia gak begitu seneng main di interior Yaudah Interiornya standar Standar aja Standar Ting 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 Standar Standar Mainin luarnya aja Betul Kayak gitu Yes 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 Oke Mungkin kalian pengen tau Spek lengkapnya seperti apa Atau mungkin pernah dipakai seperti apa Kalian bisa follow Bisa nonton aja Di youtubenya Art-art conceptnya di bawah sini Atau instagramnya di bawah sini ada juga Kalian bisa lihat langsung aja di sebelah sana Oke bro Alvin Sekali lagi thank you so much Untuk waktunya Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan Mobilnya keren-keren Thank you thank you Gimana menurut temen-temen Delika kedua Yang dimodifikasi yang pernah gue temui nih Gatau gak? Mungkin kalau ada lagi yang lain Gue gak tau juga Kalian boleh komentar di bawah Seperti apa komentar kalian Kita sangat menantikan itu Oke Segitu dulu video kita kali ini Gue Aldi Resuruh Diri Sampai jumpa di Mobil Teman Selanjutnya Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR Jangan lupa biasa Jangan lupa like, share, subscribe Jangan lupa like, share, subscribe